Halo semuanya, apa kabar kembali? Kali ini kita akan memasak resep menggunakan dengan bahan utama yaitu adalah kimchi. Ini adalah kimchi produk M&M Kitchen Bogor. Produk ini dijual di Tokopedia kami, yaitu Singkakorna. Kalian bisa klik link ini di bawahnya. Tapi tujuan resep dari kali ini adalah selain menunjukkan cara mengolah kimchi, adalah juga untuk kalian yang bosen makan kimchi dengan nasi doang. Karena, sejujurnya, sejujurnya kalian pasti makan nasi dengan kimchi doang, ujung-ujungnya pasti bosen juga. Saya juga dulu sering makan kayak begitu, pada saat saya di Jepang. Ya, I know. Di Jepang saya pertama kali ketemu kimchi justru sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya memang bosen juga ya. Nah, untuk kali itu, ini adalah beberapa resep yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Ini mungkin jadi, ya, salah satu dari beberapa resep yang sudah saya kembangkan selama bertahun-tahun. Dan untuk tema kali ini, kita akan membuat kimchi Nabe Mono. Nabe Mono itu alias adalah yang menggunakan soup ya. Jadi, makanya itu kita menyiapkan ini untuk Nabe-nya itu. Oke. Nah, prosesnya Nabe Mono memang kelihatannya gampang ya, karena ini rebusan ya. Karena rebusan. Untuk Nabe Mono itu sendiri, tapi memang dia butuh ke... Nggak bisa sembarangan masaknya, karena tiap bahan itu dibikin terbeda-beda. Untuk Nabe Mono kali ini tentunya kita adalah kimchi buatan M&M Kitchen. Ya, terus ada silken tofu alias tahu Jepang, tahu putih yang super halus. Nah, yang ini, nih, tahunya ini bisa langsung dimakan. Jadi, kalau kalian pengen makan suatu yang ringan untuk snack, sebenarnya ini suatu yang paling oke. Cara makannya sendiri sebenarnya tinggal dengan parutan jahe, kasih sedikit kecap asin. Atau kalau kayak di Indonesia itu sebenarnya kita bisa campur dengan gula jawa. Itu jadi snack yang super kayak puding rasa manis. Enak banget ya. Nah, lalu kita ada lancion. Ini lancion dari Pronas. Ya, bebas mau lancion pakai apapun. Kalau buat kalian yang menyukai... Per... Tidak halalan, ya bisa pakai merek Maling. Ya, lalu ada juga smoked beer. Bukan smoked beer ini. Sliced beef untuk yang biasa dipakai untuk gudon. Ya, dan juga kita ada dua macam tepoki. Yaitu ini tepoki buatan kita. Yang ini versi tidak dipanggang alias tidak digoreng dengan minyak. Dan satu lagi adalah tepoki yang sudah dipanggang dengan minyak. Kenapa ada dua macam ini? Sebenarnya pengen untuk tekstur ya. Yang satu ini dipanggang biar agak sedikit crunchy-crunchy pada saat walaupun sudah diredam. Yang satu lagi adalah memang untuk lenyal-kenyalnya. Selain itu, tentunya kita ada jamur enoki dan krap stick. Prosesnya sendiri gampang. Kita akan mulai dari memanggang ini. Lalu kita akan buat kuahnya. Ya, kita buat kuahnya dulu. Baru setelah itu kita mulai masukkan satu demi satu setelah kuahnya selesai. Oke? Kita mulai aja prosesnya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like and subscribe. Oke? Yuk, kita mulai. Satu bahan yang lupa adalah sebenarnya ini. Neo-guri udon. Kita akan masukkan ini juga ke dalam sini. Jadi ya, kira-kira ketika sup sudah jadi, kita akan masukkan ini. Karena kita mau bikin supnya sendiri menggunakan tambahan dari bumbu ini. Jadi kita akan jadi besoknya. Kalau kalian gak mau suka-suka neo-guri, Pilihan lainnya adalah tentunya kita menggunakan shinramiut ya. Shinramiut. Cuma, untuk saya pribadi, saya lebih suka neo-guri. Karena memang tekstur mie-nya sendiri kan lebih tebal ya. Oleh karena itu, dia bisa tahan sedikit lebih lama untuk nabe mono kayak gini. Dimana dia gak akan ngembang. Ataupun kalaupun dia sedikit ngembang, it's okay lah. Karena dia enak bisa bertahan. Misalnya kan kalau misalkan mie biasa, kalau kita masukkan sini, Ujungnya nanti dia akan lembekkan. Itu dia makanya saya yang coba dihindarin. Oke? Kita mulai aja langsung. Kita nyalakan dulu. Oke, api sudah nyala. Dan sambil menunggu ini, kita mau panaskan minyak. Oke, minyaknya sepertinya sudah mulai panas. Kita mulai masukkan 1.21. Bagian flatnya di bawah ya. Uh, panas. Kita balikkan dulu. Aja, pelan-pelan. Ups, 1.21. 1.21. Sejigit di ayun-ayun, biar minyaknya bisa menyebar. Tuh, ini kan menempel nih. Ini kayaknya musik pelan-pelan. Nah, tuh. Ini juga. Oh, ini ada lembanya oke sih yang ini. Nah, ini kayaknya butuh lagi. Nah, untuk itu kita matikan dulu aja kumpulnya. Ini biar yang mereka sedikit turun panasnya. Terus kita angkat satu-satu. Untuk pertama-tama, kalian tadi kan sudah nih, jangan lupa minyaknya sedikit dibuang kalau kebanyakan. Kita nggak mau terlalu banyak minyak juga. Jadi ini akan, tapi memang bekas tadi juga. Nah, masukkan dulu kimchi-nya. Nah, ini api belum nyalain ya? Ini api belum masih belum nyalain. Kita memang mau masukkan dulu kimchi-nya. Terus, nah, disini baru kita tambahkan ini, which is basic, oh, sorry, sorry. Ini terakhir sih. Nanti-nanti, kita masukkan. Ini dulu bumbu neoguri, ya. Bumbu neoguri. Ini. Setelah itu tambahkan air mineral. Bukan air mentah, tapi air mineral. Kenapa pakai air mineral? Karena lebih enak aja buat saya. Tapi kalau memang, ah, saya nggak ada air mineral mis. Saya nggak ada mineral, chef. Oh, it's okay. Pakai air mentah juga nggak masalah. Oke. Kita akan, ini sekitar, tadi sekitar 200 ml. Ya. Lalu, setelah itu kita nyalakan lagi kompornya. Pasang di api besar, karena kita mau segera mendidihkan. Nah, ini untuk sup ini, kita mau beberapa kali menambahin airnya ya. karena kita akan masukin bumbu neoguri yang macamnya. Dan gitu juga, kita akan juga menambahin bumbu. Untuk bumbu sendiri, selain bumbu neoguri ini, tambahannya, mungkin kita akan pakai dashi. Ini, ya. Kalau misalkan, kita tambah air, kita akan tambahin dashi. Jadi, bukan bumbu neoguri. Kalau kalian nggak punya dashi, rumbu, rumbu kayak masako bisa, cuma memang nggak disarankan, karena rasa asinnya bakal beda. Mungkin, Ajinomoto, sasa, gitu ya. MSG. Karena itu akan bisa menguatkan rumbu kimchi di dalam sini. Kalau nggak suka MSG, tambahannya paling garam. Tuang. Kita akan tunggu dulu, ini, sambil, ngecek-ngecek dikit-dikit. Terlihat ya, ini udah mulai boiling buih. Berarti airnya sudah mulai, apa, kusupnya sudah mulai matang. Kita coba ras cicipin dulu. Rasa kimchi-nya kuat. Neogurinya nggak terlalu kerasa. Ya, sedikit adalah, asa-asin, tapi memang rasa kejunya akan lebih duk. Nah, kita mau tambahkan air sedikit. Ini agak kita maikin. Nah, itu tadi, naikinnya sekitar 150 ml. Dan tentunya, sekarang kita nunggu lagi. Kita akan coba, aduk-aduk, sambil menunggu dia, apa, matang, matang, boiling? Boiling-nya. Oke. kita cicipin lagi, sekali lagi. Apa yang kurangkah? Rasa kimchi-nya oke kuat ya. Tapi memang sedikit kurang nendang, jadi, kita akan tambahkan kecap ABC. Kecap asin ABC ya. Kecap asin, dikit aja. Tidak apa-apa tuh. Tidak apa-apa. Soalnya kan kita mau ada sedikit rasa asin juga. Oke. Nah, ini masuk, sudah. Waktunya, mie. Ini resepnya sendiri bisa, kenapa mie duluan harusnya, ini bilang, oh harusnya masukin itu terakhir. Nope. Sudah harus terakhir. Bisa ini dulu, karena kita mau ininya cepat. By the way, ini apinya kita kecilkan. Ya. Karena biar kita biarkan si mie-nya ini, meresap. Apa? Meresap? Meresap ya, meresap. Tadi yang mau dia ini kan ini, daripada lampinnya ini. Dan tentunya kita masukin juga, si lancun lagi. Lancun masuk lagi. Di bagian akhir, kalau misalkan bumbu masih kurang, baru kita tambah-tambahkan lagi. Tapi, untuk saat ini, enggak dulu. Segini dulu aja ya. Nanti-nanti bumbunya akan semakin berubah. Masukkan. Masukkan. Kan? Lalu sebentar. Dia udah mulai lepas. Waktunya kita letakkan. Sambil dia mulai melembutkan dirinya, kita masukin, terpoki. Panggang ya. Terpoki panggang masuk. Ini juga sudah mulai melembut. Ini berarti waktunya cepat nih. Kita mesti cepat sekarang. Oke, selanjutnya yang masuk adalah tepoki, ini ya, tepoki biasa ya. Tepoki biasa masuk. Ini juga tepoki adalah buatan kita sendiri. Jadi, buat kalian yang pengen, apa, punya makan tepoki besar-besar kayak begini, langsung aja kontak di Tokopedia kita ya. Kita menjual secara tepokinya doang, atau langsung set bersama saus. Oke. Nah, sausnya juga dijual terpisah. Jadi, kalau misalkan kalian mau ini, makan, langsung aja kontak kita ya. Kita masukin. Kita mau masuk. Wow, banyak ya. Banyak, banyak banget. Tepok kita masuk. Selanjutnya, oh, tahu. Tahu dulu. Eh, sorry, kok tahu dulu. Salah. Bumbu, apa, sayuran keringnya dulu, masukin. apinya kita kecilkan, biar nggak terlalu cepat muak, nah, kuahnya. Nah, untuk nabe mono, kalau misalkan kalian udah masuk ke bahaya tahap yang namanya, apa, tahap, bagian terlalu mateng, udah mateng ya kuahnya yang dinyamain gitu ya. Usahakan pindahkan api ke api kecil, jadi biar kita masuk ke dalam simmer. Ini kita bentingkan api mono itu menjaga di bagian api. Oke. Ini masuk sini. Terus, ini kani. Kani kanan pokok, masuk, sudah. Jangan lupa curukan. Curukan, curukan. Ini mie-nya kita angkat sedikit, biar dia ada space, buat yang lain-lainnya tenggelam. Karena kalau nggak ini mie nggak pada tenggelam. Kita mau tenggelam ya, yang lainnya. Kalau misalkan terlalu misalkan, ini kan mie kuahnya sendiri udah mulai kental ya. Kalau misalkan kuahnya udah terlalu kental kayak gini, udah baiknya kalian cicipin dulu. Dan cek apakah dia lepas. Oke. Hasilnya agak sedikit berkurang. Ini kameranya agak sedikit unang. Coba-coba lagi. Bumbu agak sedikit berkurang. Mungkin kita akan tambahin sedikit air dan sedikit MSG ya. sambil menunggu itu, kita masukin tahu. Ini tahu putih. Pelang-pelang rejah. Karena ini cukup rap. Rejau. Jadinya dia akan... Dan usahakan jangan sama airnya ya. Kalau tidak sama airnya nanti dia akan merusak masuknya. Jadi pelang-pelang masukin. Air di atasnya ini dulu. Untuk ini kita mau ada... Biar tahu yang masuk ke dalam, kita angkat pinginnya ke atas. Jadi windinya kayak menutupin ya. Ini biar mereka tenggelam dalam segerinya. Kita buka. Buka. Dibuka. Ini malah penuh. Berarti waktunya kita tambahin air. Untuk ini. Kita tambahin air lagi. Nah, sambil menunggu itu. Ketunya masukin. Jamur. Jamur. Kita bagi-bagi. Jangan lupa dirobek-robek. Biar lebih gampang makannya. Karena kalau jamurnya terlalu ingikat. Nantinya akan susah. Kalau kita... Kunyah. Segini-segini ya oke lah ya. Segini-segini ya. Dan terakhir. Sebelum kita tutup. Kita makan tutup ya. Tapi mononya kita tutup. Ini mulai tinggi nih. Jadi agak susah. Kameranya juga mesti di... Apa? Di... Benerin. Ini kita... Apa? Masukin ini. Daging. Taruh di atas aja ya. Karena kita akan steaming. Bukan direbus full. Jadi ini kita mau... Taruh di atasnya. Terakhir sebelum kita tutup. Kita mau tambahin sedikit show for show. Untuk bagian daging. Kalau mulai nanya apa itu show for show. Bisa cek langsung di video di sebelah sini ya. Di sebelah kanan... Di sebelah kanan atas. Itu ada video tentang penjelasan apa itu namanya show for show. Oke. Kita tutup. Dan kita biarkan saja dulu mereka... Ngembun. Ngembun. Oke. Bisa kelihatan ini udah mulai mateng ya. Daging-dagingnya sudah mulai berubah ke mana-mana. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang... Untuk tutupnya kayak gini. Ada saya akan sayangkan. Ini cara satu cara. Tertutup. Jadi biar dia... Sikulasi up. Panas di situ semua. Oke. Ditunggu dulu. Nanti seharusnya jadi. Ini. Dan... Tadinya saya mau tambahkan air. Tapi kalau dilihat. Sebelah sini nih airnya udah mulai banyak. Jadi kita gak perlu tambahin lagi. Apalagi ini mulai keluar... Lemak dari daging... Yang akan mengendam. Oke. Yuk. Kalau ini udah mengendam boiling nih. Kita kecilin lagi. Kita kecilin lagi. Apinya. Terus. Kita lihat. Yuk. Kita angkat. Ini dia. Nade mono kimchi-nya. Ini merah. Ini jamur juga. Kita tenggelamkan. Nah. Daging siap. Mie juga perlu. Mie-nya masih oke. Nggak terlalu lembek. Ya. Ini. Sebelum kita mau cucikin. Kita akan... Sorry. Buat. Sebelum kita anggap selesai. Kita mau cucik dulu kuahnya ya. Karena kuahnya ini yang penting. Oke. Kita lihat apakah kuahnya perlu tambahan bumbu atau enggak. Kita akan tambahkan yang namanya saus mie Jepang. Ini produk dari Kikoman awal. Produksi sudah produk lokal. Tapi ini bisa dibiasanya dipakai untuk... Apa? Dashi. Kalau dicambur dengan dashi mie. Itu dia bisa jadi bumbu untuk pudon. Oke. Kita diamkan dulu sebentar. Pedas enggak ini? Enggak. Enggak pedas. Karena secara besar kimchi-nya kami sendiri dibikinnya enggak pedas. Alasan kenapa enggak pedas. Karena memang ada beberapa customer yang memang pengen kimchi-nya enggak kalau pedas ya. Jadi untuk produk kami sendiri. Buat kalian yang penyuka pedas. Kimchi-nya gimana? Saya pengen kimchi-nya pedas. Oh gampang. Kita menyediakan bubuk cabai kok. Jadi kalian kalau misalkan beli nanti bisa nambahin sendiri. Karena pedasnya tiap orang beda-beda ya. Karena kami bikin sedikit pedas. Tapi ternyata kurang pedas. Ada yang bikin sedikit pedas itu ternyata kepedasan. Jadi ya salah satu plus poin yang kami punya adalah kimchi-nya itu semua bahan lokal. Kecuali gochugaru-nya. Dan juga terjangkau harganya of course. Yuk kita coba tes lagi. Oh udah mulai pekat. Hmm oke. Untuk final punch. Nah maka menambahkan chili oil. Ini chili oil produk milik toko... Apa? Chef Moon? Oke ini produk lokal. Ini adalah produknya iCabe. Nah serius nama tokonya iCabe. Jadi kalian bisa cek di toko belia. Linknya akan disediakan juga di bawah. Ya kita kali ini lagi banyak promosi. Tapi kita gak disponsorin sama satu pun ya. By the way. Tapi emang ini kenal teman sama pebisnis. Jadi kita akan tambahkan ini dikit. Ya dikit. Satu sendoknya cukup. Untuk satu nabi ini. Karena kita gak mau terlalu pedas juga. Ya kan? Ini juga produk lokal. Bikin cabainya. Bikin cabai chili oilnya dia sendiri. Dan sangat enak. Apalagi dia ada chili flakesnya. Jadi kalian bisa mencobain langsung. Dengan pesan ke iCabe ya. Oke. Oke final testing kuahnya. Apakah sudah oke? Oh kelihatan ada minyak-minyaknya. Oh. Pada saat ada yang lupa. Minyak wijen belum masuk. Udah, udah. Kita coba lagi nih. Oke. Tapi terakhir minyak wijennya. Apakah sudah pas nendangnya atau belum. Kebakasannya. Hmm, enak. Oke, oke. Oke. Jadi itu dia. Kimchi nabe kita. Kimchi nabe. Kimchi nabe kayaknya ya. Saya udah siap nasi. Ini tinggal langsung makan sama nasi. Masukin sini. Kita ambil. Atau kalau misalkan kalian mau lebih ini. Ya, masukin ke mangkok kecil. Terus kita makan. Terus apa-apa. Oke. Itu aja video untuk kali ini. Jadi semoga resepnya berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax